Halo, what's up guys, jumpa lagi dengan aku, Mefels Dan hari ini guys ya, akhirnya game dari Bang Andi Lukito dan tim akhir pekan udah rilis Aku gak tau ini rilisnya bener-bener pas hari ini video tayang atau masih nunggu yang lain ya guys ya Cuman aku dikasih early accessnya sama Bang Andi Lukito dan tim akhir pekan Akhirnya guys, Monster Museum ini sudah rilis bro Setelah aku perhatikan guys, dari kemarin yang pas Bang Andi Lukito bahas tentang Monster Museum ini lumayan seru Dimana kita bisa gabungin beberapa bahan menjadi monster Let's go guys, kita akan mulai aja ya guys ya Oke, aku udah gak sabar sih Oke Grenpah Kajib Kalo dibalik jadi bijak Enggak, enggak, grenpah bijak, grenpah bijak ya, grenpah bijak Oke, masih pake bahasa Inggris guys, bentar aku padahal udah ganti bahasanya ya Intinya nih, kita kayaknya datang ke rumah grenpah kita ya Dia nanyain Kapan terakhir kali kamu menjengukku? Aduh, itu udah lama banget ya Aku akan mengajakmu ke museum Cuman sebelum itu, aku akan mengajarkan kamu Semua Pengetahuanku tentang monster Pertama Ambilkan bukuku Oke, kita tiba-tiba di story-in ya guys Alright Oh, itu bukunya ya Bentar, kita sekalian setting menjadi bahasa Indonesia aja ya guys ya Ngomong-ngomong nih bener-bener ngikutin ini ku ya, screen ku ya Kayaknya aku gak perlu sampe segini sih Ehm Atau 2-0 yang 60Hz aja ya guys ya Karena kalo di video ya, buat apa juga tinggi-tinggi ya Ehm, setting bahasa, setting bahasa Jadi bahasa Indonesia Let's go Oke guys ya, kita ambil bukunya ya Tutorial Monster Deck Ada sebuah buku yang berisikan catatan mengenai informasi Para monster Klik Ehm, tinggal pencet N Oke, 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 oke Jadi kayaknya sistem Ehm, book deck-nya mirip kayak ini ya Kayak World of mystery ya guys ya Oke, kita ngomong lagi ya Sama Kakek Ajie Kajie, apa? Buku ini adalah monster decks Buku ini yang menyimpan informasi Dari segala jenis monster yang ada Buku inilah yang akan menjadi panduanmu ke depannya Sebaiknya kamu baca dan memahami informasi-informasi Yang tersedia di buku ini Kakek sengaja memberi kamu buku yang belum lengkap Supaya kamu bisa mengisinya sendiri Baiklah, sekarang kita ke pelajaran selanjutnya ya Pergilah ke toko batu Lalu pergilah ke toko artifak Kakek sudah menitipkan barang-barang yang kamu butuhkan disana Jadi kamu tinggal mengambilnya Oke, siap kakek Baik guys ya Jadi kita harus Oke, kita harus pergi ke toko artifak Sama toko apa tadi ya guys ya Ini kita akan cari tau deh Ini facecam ku aman gak sih ya Mudah-mudahan aman ya guys ya facecam aku ya Oke Apakah ada map disini? Gak ada guys Berarti kita harus perhatikan dan cari tau Oke, ini masih beberapa daerah yang masih ditutup Ataukah nanti bakal digedain atau tidak Let's see ya guys ya Cuman ini masih early access ya Yang aku pake ya guys ya Toko artifak Oke Gimana? Gak ada orangnya guys Bentar guys, gak ada orangnya tapi J Keluar dari museum Ambil barang titipan kaya di toko batu Toko batu, dimana toko batu? Tejuso, patung ya Aku belum nemu toko batu ini guys Ini kah? Toko bekas ini Bukan, 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 kan Toko batu That's right Yo Penjual batu Hoho, selamat datang Ada yang dapet saya bantu? Aduh, tadi ini kakek aku katanya udah nitipin sesuatu Hoho, jadi kamu cucunya ya? Kakekmu sering bercerita tentangmu Ini besananya kakekmu Ya, satu batu normal Terima kasih Sama-sama, kalau kamu membeli batu-batu terbagus ya muka mumi Silahkan kembali lagi ya Hoho, sampai jumpa Semoga kamu menyenangkan Oke Oke, tadi kakekku nitipin apa ya guys? Ini bener-bener ya Sekarang tutorialnya Bang Adi jelas banget ya guys Maksudnya Kita kalau mau buka inventory itu tombol apa Disini kita dapet batu ya guys Batu normal sih katanya Terus kalau gak salah Kita coba liat misinya aja deh Ke toko artifact Toko yang tadi udah kita samperin deh guys ya Jadi kita kembali Hah, ada bocil SD lagi ya guys ya Alright Let's go, let's go, let's go Kamu udah gak sabar sih Buat nge-summon monster pertama aku ya guys ya Yang bakal aku taruh di museum Cuman ini belum ada museumnya nih Wait, what? What is this guys? Siapa dia guys? Penyihir misterius kah? Apakah sudah ada penyihir misterius guys disini guys? Apakah ini Bang Adi? Karena biasanya yang tutupan mukanya gini-gini Bang Adi nih Oke, kita ngomong lagi ya Halo dek Ada yang bisa saya bantu? Pesanan kakek saya dong paman Kakek? Biar saya pikirin dulu ya Eh, udah kapan ngomong berdiri disana deh? Ada yang bisa saya bantu? Aduh guys Lupa ingatan Kabar beberapa saat yang lalu ya guys ya Pesanan kakek? Kakekku pesen sesuatu sih kayaknya disini Pesanan kakek? Biar saya pikirin dulu ya Aduh guys, ini bakal berulang terus kah? Eh, daripada kamu menghabiskan suatu hari ngomong sama dia Ini barang kakek kamu Oh, dia yang ngasih guys ya Mohon maaf ya Tapi Bapak ini memang sedikit pelupa Gak sedikit sih Itu terlalu sering sih Terima kasih Nah, kita udah dapetin dua bahan ya guys Siap, batu normal dan artifat Oh, gak tau itu Bakal dipake buat ngapa? Buat apa ya sama kakek ya? Oh, kakek di luar Bagaimana jartawan? Kamu tidak tersesat kan? Tidak kakek Ini barangnya ya kakek? Nah, ini dia Yaudah yuk Sekarang ikut kakek Bajan berikutnya ada di dunia lain Hah? Dunia lain guys? Apakah ini tempat yang bakal kita datengin Seperti di videonya Bang Andi? Yuk ikutin kakek ke belakang musium Oke, siap kakek Guys, apakah ini tempat Yang itu tuh Di dimensi lain Oh, kakek menggunakan Apa tuh namanya? Kayak kaca pembesar ya guys Ya Alright Dan disini ada portal guys Portal ke dimensi lain Hah? Oh my god Kakeknya terhisap guys Apakah kita akan langsung? Oke, kita lanjut guys ya Langsung, langsung Oke Selamat datang di Orian Hill Dulu pas kamu masih balita Kakek pernah ajak kamu kesini Tapi pasti kamu sudah lupa Hahaha Jadi kita sekarang udah di dunia lain Portal yang barusan kita masukin itu Bisa membawa kita ke berbagai tempat Di luar dunia kita Yang di belakang kita ini Ada tempat memanggilan monster Yang biasa disebut dengan Summoning Platform Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya Yaitu memanggil monster Tolong berartikan baik-baik ya Pertama-tama Aku akan menaruh essence Ke salah satu lingkaran Di Summoning Platform ini Oke guys Kita harus pelajarin ya Karena ini bakal jadi Awal dimana kita akan Men-summon monster-monster yang kuat Dan mengerikan Oke, kita akan perhatikan kakek Apa yang akan Oke, kakek menaruh itu disitu Oke Baik guys Sekarang giliranmu Untuk memanggil monster Umumnya kita perlu 4 barang Esensi batu elemen Artifact dan topless Nah kamu kan sudah memegang Batu elemen dan artifact Letakkan kedua benda itu Di lingkaran Ini kakek kasih kamu Topletnya juga Ingat ya Toplet harus selalu berada Di lingkaran tengah Oke Untuk memanggil monster Kamu memerlukan berbarang Oke yang disebutkan kakek tadi ya Jadi disini ada data-datanya juga guys Kita mau nge-summon monster apa Misalnya Ada-ada-ada elemennya Ada factionnya Itu tergantung kalian Mau nge-summon yang kakek mana ya Oke Oke-oke-oke-oke Aku sudah paham sedikit Gimana caranya ya Buka inventory Apakah harus aku taruh di bar dulu Oke Nah pertama Ini taruh di tengah Oke Taruhnya gimana Oh pencet E Kemudian ini kita taruh disini Dan disini Dan harusnya itu udah jadi ya Baiklah sekarang kita akan tinggal menunggu monster Untuk datang dan masuk ke dalam Toplet tersebut Baik guys Kita akan lihat guys Kita akan lihat guys Apa yang terjadi guys Oh 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 Semuanya ingat kah Oh yang juga guys Guys What is bedroom What is bedroom Oh no Oh no Eh kakek Eh 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 kakek kesedot No kakek No No Oh no guys Guys Aduh kakek kita tersedot ya adik-adik Oke kita pingsan Eh bro Akhirnya lo sadar juga Apa yang terjadi Lo ditemukan pingsan dekat sebuah platform minggu lalu Satu minggu Iya lo udah tidur di tempat gue Lebih dari satu minggu bro Kakek gue dimana Aduh Kakek apa ya Lo disana sendirian bro Tunggu Jangan bilang lo cucu dari kakek Ah hajib Hah Sabar jangan-jangan lo pada memakai sesuatu yang terlarang Apa yang lo lihat terakhir Portal Portal Ya sudah sementara ini lo balik ke dunia lo dulu deh Ya satu minggu gak ada yang mengurus mencium kakek lo Untuk masalah kakek lo nanti gue bakal bantu cari So panggil gue research Gue bisa bantu isi informasi di monster deks lo Kalau lo ketemu monster yang belum dikenal informasinya Kasih aja ke gue Nanti gue akan bantu isi informasi si monster deks Kedep kali lo kasih gue monster baru Gue bakal kasih lo duit juga Ya sudah sana balik Jangan lama-lama disini Oke guys Waduh guys Berarti kita malah Oh no guys Kita malah membuat kakek kita terperangkap guys Oh no Terus gimana dong Oh my god guys Kita harus ngomong sama priamis terus ini sih Eh kamu kembali juga Apa yang terjadi Apa Diserang Kakekmu dimana Dia menghilang Menghilang Sudah satu minggu sejak kabar terakhir dari kalian Anak sekali Jika kakekmu menghilang begitu saja Apalagi ini kan hari dia mau pensiun Oh no guys Kakekku mau pensiun dan dia terjebak di dunia I don't know bro Hamz Belum kalian menghilang apa yang kalian lakukan Kita manggil monster Hamz Mungkin kamu harus mencoba untuk manggil monster itu lagi Kau tidak salah Artipah yang kamu ambil Di toko adalah kota salju Wah kalian juga menggunakan itu satu pemanggilan Jawab itu sangat mahal Tapi gak apa-apa Aku yakin kamu bisa mengumpulkan uang dari usaha museum kakekmu Mementara itu aku akan coba mencari informasi lain Dan aku pasti akan memberitahumu jika ada informasi yang berguna Oh iya tolong ambil monster ini Kemarin kakekmu ada titip ke aku Aduh guys katanya barang itu mahal guys Emang semahal apa sih Semahal apa itu Aduh kita harus menong kakek kita dong Aduh guys Kakek kita belum apa-apa udah hilang guys Terima kasih monster gratisnya ya Museum lo gak ada yang urus Jadi gue ambil aja Guys dibaling museumnya guys Udah guys kita akan Bentar-bentar Kita akan taruh monsternya Cara ganti monster gimana Ganti monster Monster pertama kita guys Monster banteng Minotaur ya guys ya Oke kita taruh dia Yo Kita Oh my god apakah ada gacha lagi guys Aku melihat sistem gacha ini guys Lagi-lagi guys Kita dapet essence langka guys ya Oke 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 Duit kita juga lumayan banyak Mungkin kita bisa nge-summon kali ya guys ya Aduh mana nge-summon kita udah gagal lagi ya Oke Apakah ada pencuri lagi guys Sebentar kita kasih nama dulu bro Namanya adalah Mina-chan 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 Kita kasih nama Mina-chan ya guys ya Oke namanya Mina-chan belum bisa Udah bisa dikasih di script sih belum ya Namanya adalah Mina-chan Belum bisa guys Cuman kita coba dulu deh Emang bakal kayak gimana sih Kalo misalnya Para warga dateng Iya gak sih guys Iya gak sih Oh my god guys Ini kita bisa melakukan Ah Lihat guys Kita bisa Oh disini Ada reset-resetnya guys Kalo kita mau nge-summon suatu makhluk Oke Cuman kayaknya aku tertarik sama fraksi Ini deh Beast deh Oke Daging Eh oh gak Persen-persenan guys Persen-persenan ternyata Tadi kita dapet essence langka Bener essence langka Essence langka buat apa guys Belum bisa kah Tadi kita dapet essence langka loh by the way Mana Gak ada Gak ada bro Aduh gak ada guys Gak ada guys Gak ada guys Gak ada guys Aduh Aduh Mana ini Wah ini banyak banget sih guys Monster yang bisa kita penuh sih Pelanggan Oi pelanggan Oh itu guys Oh aku lupa guys Kalo kita pencet ini pencet inventory Kayaknya nge-pa Nah bener guys Nge-paus guys Ini kita udah punya essence langka guys Cuman masalahnya Duit kita mengalir guys Plus enam Plus enam Bu Bu gak ada bu Disana bu Kosong bu Asafirullah guys Kosong bu Aduh Aduh Guys kita kayaknya mengecewakan pelanggan kita guys Bentar bentar Pulang ya bu Pulang 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 Aduh guys Kita mengecewakan pelanggan kita guys Guys Cuman satu mereka Mereka nonton Kaca kosong Malah di Di foto gak Oke guys Kita anggap Di dalam sini ada hantu yang tidak terlihat ya Memang ya Anggaplah seperti itu ya guys ya Oke pulang pulang Boleh loh pulang Bentar bentar guys Oh ini ada juga guys Misi-misi kayak gini Bentar bentar guys Apakah kita bisa gaca bro Bentar ini buat apa ya guys ya Pasti bisa gaca Bang Ade udah nyiapin buat gaca kah Ini kita tinggalin aja guys Tinggalin udah kita tutup kan Guys kita gak bisa biarin guys Kita gak bisa banget Buat Oke kita akan beli ini guys Mending kita beli ya Oh oke Gini 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 Batu normal Oke Batu naga Batu kegelapan Batu tanah Batu api Bentar guys Jadi disini kayaknya kita bisa Mencoba guys Ini sih kayaknya Udah OP nya ya Aku mau coba Ini kunti lana kah Ini kunti lana kah guys Ini ocong guys Aku pengen nge-summon ocong guys Batu normal Oke Tensi dasar Sajen Ini apa ya guys ya Kita akan pake dua guys Aku pengen dua deh Bedanya Sajen sama kantong emas ya Hantu gak apa deh guys Kita hantu dulu ya Yang bener kan ini tadi Oke kita beli batu normal dua Oke Udah nih Kita lanjut guys Cari dulu guys Batu normal dua nih Udah Oh ini Ini tempat beli apa nih guys ya Toplet arwah Kita beli dua Ini apa ya Dapet paket kah Dapet toplet makhluk buas guys Apakah kita langsung bikin juga guys Aku bikin juga gak deh Sekalian Sekalian Kayaknya duitku cukup deh Oke Makhluk buas Toplet arwah terus ini semua Nah ini makhluk buas guys Aminotaur udah ya Aku mau ini Tapi ini resepnya sama guys Berarti bisa Hoki-hoki-an ya Oke batu normal lagi guys Berarti ya Normal lagi bro Oke 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 kita lanjut Let's go Terus perlu apa tadi Perlu daging sama Sajen ya guys ya Let's go let's go Ini apa ya Oh my god Apakah ini untuk dekorasi guys ya Kita belum punya uang bro Chill man Kita belum punya uang bro Apa ini Amulet Pas Gucci besar Ini tempat jual apa guys Oh my god Apakah ini tempat jual barang-barang ini Barang-barang langka yang nanti Mungkin duitnya bakal lebih banyak ya Oke Sajen Kemudian Daging Pasir emas Eh pasir Pasir emas ini gak kayak gitu guys Tadi guys Ini batu normal Tiga Bentar Bentar guys Bentar guys Apakah ada yang salah Sajen sama Kantung emas Kantung emas kan Bener kan Ini pasir emas coy Beda coy Beda coy Mana ya Aduh ini tempat dekorasi guys Jangan dulu Gak punya duit Lah gak ada guys Guys What is this Kita menemukan ruang rahasia Kak Para penyihir kak Dapet duit guys Apa ini Tutorial penyihir Selamat datang Di sarang penyihir Disini kalian bisa menggabungkan monster Untuk menaikan pangkat mereka Oh jadi kita bisa menggabungkan monster guys Biar Nanti jadi pangkatnya lebih mahal mungkin Permaskan kita lebih mahal guys ya Oke ini ada jalan nih Ada sesuatu kah Ada hadiah lagi Dapat kantung emas Let's go Ini yang kita butuh Ken brother brother Oke guys Berarti sama seperti game-game Bang Andi Pada umumnya ya guys ya Ada sesuatu Rahasia yang bisa kita jelajahi ya guys ya Hmm Mana sini mungkin Oke Dapet lagi apa ini Gak bisa diambil It's Gak bisa guys Gak bisa guys Gak bisa Oke Batu normal Oke 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 Ini emang ada kantong emas ya Kagak ada kan ya Amulet Hmm Gak ada guys ya Ini apa nih Dapet daging Oke kita udah berani banget sih guys Nice Oke ini gak ada Kita langsung jelajahin semua ya guys ya Jangan lupa ya Tempatnya Bang Andi pasti ada something-something gitu Ini bisa Harus parkur kah Gak sih Kayaknya gak sih guys ya Masih remas Masih remas Gak ada guys ya Oh toplesnya toples unknown guys Oh belum ada guys Mungkin belum ada ya Belum ada ya Karena ini masih Bener-bener early access ya Jadi ini emang bener-bener early access Dan Bang Oh iya Apakah Bang Andi akan nyuruh kita parkur lagi I don't know Oke Kita cek lagi di bagian sini What is this Jalan buntu Dan kayaknya udah gak ada apa-apa Oke kita akan langsung Ketempat Ini guys ya Ketempat apa namanya Dunia yang fun Let's go guys ya Oke Ini saatnya guys Menggabung-gabungkan ya guys ya By the way ini tuh sebenernya tempat apa ya guys ya Dunia lain kah Sebenernya dunia lain guys ya Dan kita mungkin bisa melakukan banyak hal disini guys Itu apa itu Ada kayak Meleduk-meleduk ini Ini apa nih Apa ya guys Dencen kah What is this bro Oh I see Tiap-tiap Altar guys Tiap Elemen itu Ternyata Tempatnya beda-beda bro Berarti kita harus lihat nih Elemennya apa ya tadi ya Fraksinya hantu guys ya Kita harus cari fraksi hantu ya guys ya Itu tanda-tanya Sana api Kita coba ke arah sini Hantu 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 Mana hantu Ini hantu kah Ini hantu kah I don't know guys Yaudah lah kita langsung aja lah ya Oke barang pertama kita guys Ini sama ini guys ya Oke Yang penting ingat Ini selalu di tengah ya Selalu di tengah Kita taruh sini Kita taruh sini Dan kita taruh sini Mari kita summon guys Apa yang terjadi guys Let's go Jadi apa guys Jadi apa guys Jadi kunti Jadi kunti Jadi kunti kan itu guys Kunti lana guys Dia harus satu Oh my god Oke kita jadi yang pertama ya Oke kita coba lagi Dengan ini Harusnya jadi Ini gak sih Jangan bang Salah bang Bang jangan bang Salah bang Ini Ini guys guys let's go Kita taruh lagi Ini juga Kantong emas By the way Kok belum nemu ya Tadi dijual dimana Cuman kita akan summon lagi guys ya Kita summon lagi Brother Cing Buah Jadi kunti lana Eh kunti lana Jadi tuyul Kenapa jadi kunti lana bro Tuyul Oh my god guys Oh my god Alright 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 Dan yang terakhir guys ya Terakhir Aku suka Aku gak tau kenapa ya Kalau hantu Aku lebih suka Tipe monster ya guys ya Tipe monster tuh Sangat keren bro Menurut aku ya Oke Let's go Let's go Let's go Kita taruh sini guys Taruh sini lagi And here we go Yes Eh 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 No 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 Bisa gak ya Yo Dapet apa ini guys Sudah aku lupa namanya guys Mantikor Ya That's good bro Kita dapet 3 hewan keren ya guys Siah Yang 2 gak sih Yang 2 Oh no Oh no Oh no Oh no 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 Oke What is this Ada miss juga guys Disini guys Oke ntar lah ya Next lah ya Kita setengahnya hari ini Udah Membuat Museum kita Lebih rame guys Kenapa Karena Museum kita habis kena curi bro Aduh kakekku Udah susah-susah Bikin museum itu Malah sekarang Kecuri Eh kecuri ya guys Ya Atau mungkin Kejadian yang kemarin Ada hubungannya lagi guys Sama pencurian I don't know bro Oke kita masuk aja Let's go Let's go Let's go Yuk yuk Kita siap-siap guys Kita siap-siap Buka ini ya Buka Apa namanya Tempat museum Let's go Apakah Apakah Akan ada Pencuri juga guys Disini guys Kalian coba Tuliskan komentar guys Apakah Akan ada pencuri lagi Oke aku Akan ganti Monsternya Dengan ini ya Oh yang Semuanya Semuanya Cuman satu guys Apa namanya Pangkatnya satu Berarti harus kita Gabungin ya guys Ya Ini bisa di upgrade Bisa di upgrade Kita kasih nama Apa namanya Singa Apa namanya Singa Singa berekor Singa ya berekor Bener sih guys Cuman guys Kalian tulis komentar guys Saran nama-namanya guys Kalau Kalau si ini Siapa Kemudian Kalau si Minotaur ini Siapa Gitu guys Kalian tulis ya guys Nanti Yang bagus Aku tulisin disitu Ya guys Oke Kita akan Ini Set set Kita ganti Mbak Kunti Kita akan ganti nama Mbak Kunti Ini ya guys ya Let's go Interior By the way Ini juga nambangan ya guys ya Nambah apa namanya Nambah Pemasukan Oke oke Satu lagi di bagian sini ya guys ya Tuyul sih Emang tuyul bakal laku ya Bakal ada yang nonton ya guys ya Tuyul Oh mungkin terheran-heran Warga juga Bener guys Bener 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 Oke Tuyul Dan Mbak Yul Aku jadi inget Film jaman dulu ya guys Tuyul dan Mbak Yul Nah Udah ya Mbak Yulnya belum kita temuin guys Oke Saatnya kita buka Mari kita lihat guys Pemasukan kita ya Berarti total pemasukan kita Harusnya kayak 20-an Berapa 22 mungkin I don't know guys Mungkin bisa jadi Atau mungkin sebenernya Ada monster yang di luar ini guys Aku lupa guys Harusnya kan ini kita Kita bawa ke pamannya itu dulu ya Buat di Cantumin disini ya Yaudah lah guys ya Next 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 Let's go War pengunjung Selamat datang Welcome Welcome Ini pertama kalinya ya Buka jadi selamat bergabung Eh selamat datang Kenapa bergabung Malam seperti ajaran sesat ya guys ya Selamat datang Selamat datang Bucil-bucil Jangan mencuri ya Kamu ya Biasanya yang bocil-bucil gini Suka rusuh ya guys ya Oke Bucil sekarang saya liat Dewasa-dewasa ya guys ya Oke 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 Guys Sekarang udah banyak pengunjung Di tempatku guys Dan Kalian saranin dong Nama-namanya Misalnya Mbak Kunti ini Namanya siapa Kemudian ini siapa Gitu ya guys ya Dan kalau kalian ada saran Seperti bisa tulis di kolom komentar Oke guys Jadi seperti dulu ya Video kita kali ini Aku udah mainin lagi Game terbaru Dari Bang Andilukito Dan tim Akhir pekan Yaitu adalah Monster Museum Oke jadi seperti dulu ya guys Video kita kali ini Jangan lupa tinggalkan Like, comment, dan share Dan juga subscribe juga Karena subscribe itu gratis Dan Sampai jumpa di video Online streaming selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax